Tidak, setelah itu, Simon menambahkan, ngomong-ngomong, beritahu Jack bahwa Sofia akan segera berangkat ke Kanada dan minta dia mengatur agar Sean segera bersiap, aku juga akan mengatur agar seseorang bergegas membantu koneksi. Reputasi kita anjlok akhir-akhir ini. Kita harus memanfaatkan kesempatan ini untuk menjalin hubungan baik dengan keluarga kerajaan Nordik. Ini mungkin sangat berguna di masa depan. Heng berkata cepat, baik pak, saya akan melakukannya sekarang juga. Simon berkata dengan dingin, Heng, kali ini mereka masuk dan keluar dari Manor Peter di bawah hidungmu seolah-olah mereka tidak berada di tanah siapapun. Aku pasti akan meminta pertanggung jawabanmu atas masalah ini. Bahkan sebelum aku memikirkannya, sebelum aku menghukummu, sebaiknya kamu lolos dari kejahatanmu dan menemukan beberapa petunjuk berguna untukku. Kalau tidak, aku tidak akan melepaskanmu begitu saja. Apa kamu mengerti? Heng berseru, saya mengerti. Tuan, jangan khawatir, saya akan mencoba yang terbaik. Simon segera menutup telepon. Heng berkata kepada Tama dengan hormat, Tuan Renza, Tuan Simon meminta saya untuk memberitahu Tuan Sean bahwa dia ingin dia bersiap untuk pergi ke Kanada. Tama mengangguk, aku mendengar semuanya. Setelah mengatakan itu, Tama memandang Jack dan Sean dan berkata, Kalian berdua, berbalik dan bicara. Mereka segera berbalik dan memandang Tama dengan hormat, menunggu kata-kata selanjutnya. Tama berkata saat ini, Sean, aku akan membawa helikopter ke Kanada nanti. Apa pilotmu dapat dipercaya? Benar-benar dapat dipercaya. Jack berkata dengan cepat, pilotku adalah milikku. Garis keturunan langsung, oke. Tama mengangguk dan berkata kepadanya, Setelah kita berangkat sebentar, kamu akan tinggal di sini dan menunggu instruksi lebih lanjut dari ayahmu. Jack setuju tanpa ragu-ragu. Dalam hatinya, dia hanya berharap Tama segera membawa Sifang Baozhu keluar dari Amerika Serikat. Begitu benda ini keluar dari Amerika Serikat, ancamannya akan hilang. Yang dia pedulikan hanyalah kedudukan ahli waris. Adapun Sifang Baozhuang ini, tidak ada yang terlewatkan. Jika hilang, maka hilang. Adapun apa hilangnya benda ini akan mempengaruhi kekayaan keluarga Ruth Child selama 100 tahun. Dia tidak mengambil hati sama sekali. Menurutnya, keluarga Ruth Child punya banyak uang. Selama dia bisa naik tahta, tidak masalah diskon 50%. Tama dan Sean meninggalkan New York dengan helikopter sebelum fajar. Karena persetujuan khusus Simon, helikopter tersebut tidak menjalani pemeriksaan apapun. Bahkan saat memasuki Kanada, tidak ada yang menanyakannya. Membawa helikopter melintasi perbatasan kedua negara secara megah. Titik. Meskipun hubungan bilateral antara Amerika Serikat dan Kanada tidak seterbuka negara-negara UAE yang telah sepenuhnya membuka perbatasannya. Jadi manajemen masuk dan keluar bilateral sangat longgar. Keluarga Ruth Child juga mempunyai pengaruh yang besar di Kanada. Jadi ketika helikopter mereka melintasi perbatasan, Kanada menutup mata. Saat helikopter berhasil melewati perbatasan AS Kanada, Tama merasa lega. Dia mengirim pesan ke Hedy, memintanya untuk segera membeli tiket paling awal untuk terbang ke Montreal. Meskipun kedua kota ini sangat dekat satu sama lain, penerbangan sangat sering. Dimulai sekitar pukul 6 setiap hari dan dilanjutkan dengan frekuensi 2 atau 3 kali dalam 1 jam hingga pukul 9 malam. Ketika Hedy melihat pesan Tama yang memintanya pergi ke Montreal, dia tahu bahwa dia pasti berhasil meninggalkan Amerika Serikat. Jadi dia segera memesan tiket penerbangan paling awal dan menunggu untuk segera ke bandara. Segera setelah itu, Tama menghubungi Yoshua dan memintanya untuk segera memindahkan beberapa agen front yang ditempatkan di sini dari Kanada. Dan minta mereka menunggu pengirimannya di Montreal. Selanjutnya, dia menghubungi Nanako, yang berada jauh di Indonesia, dan memintanya untuk membantu menyewa jet bisnis lintas samudera dari Montreal atas nama keluarga itu. Jet bisnis akan terbang langsung dari Montreal ke Jakarta. Setelah melakukan pengaturan tersebut, helikopter yang ditumpanginya pun tiba di pinggiran selatan Ottawa, ibu kota Kanada. Demi alasan keamanan, dia tidak mengizinkan helikopter membawanya ke Montreal untuk mendarat. Lagi pula, meski helikopter ini tidak memerlukan pemeriksaan perbatasan atau registrasi masuk. Pesawat itu selalu ada di layar radar pengatur lalu lintas udara Kanada sejak memasuki Kanada. Ketinggian dan kecepatan helikopter terlihat jelas di radar. Jika mendarat di tengah, rekor akan tertinggal. Setelah keluarga Rootchild memeriksa baris ini, mereka pasti akan melihat adanya anomali. Oleh karena itu, saat helikopter masih berada puluhan kilometer dari Ottawa. Tama melompat dari langit di atas area pertanian di selatan Ottawa. Sean menyaksikan Tama melompat dari ketinggian 100 meter. Dan semua orang tercengang. Namun ketika Tama, yang sebesar biji wijen, mendarat dan mulai berlari dengan liar, dia mulai meragukan hidupnya. Setelah Tama mendarat, dia berlari dengan liar, mengeluarkan ponselnya, dan menelpon Isyana di Indonesia. Saat ini sudah larut malam di Indonesia. Namun, Isyana tidak kembali ke kamarnya untuk tidur. Sebaliknya, dia minum teh di halaman dan di tepi kolam air panas. Menjaga dahan dan daun halus dari induk teh Pucca. Titik, minum teh di sini dan merawat ibu Pucca, yang terpikir olehnya hanyalah Tama. Pada saat ini, dia tiba-tiba menerima telepon darinya. Dan wajah cantiknya tiba-tiba memerah. Dia segera menjawab panggilan itu dengan malu-malu, dan bertanya kepadanya dengan malu-malu tapi tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Kenapa Tuan Renza tiba-tiba mengingatku? Mendengar suara Isyana, Tama tidak bisa menahan senyumnya dan berkata, Aku di Kanada dan aku akan ke Montreal. Montreal, Isyana berkata dengan lembut. Terakhir kali saya pergi ke Montreal, sepertinya saat itu sedang terjadi Perang Dunia Kedua. Setelah itu, dia bertanya dengan rasa ingin tahu tanpa menunggu jawaban Tama. Bukankah Tuan Muda pergi ke Amerika? Bagaimana kamu bisa sampai di Kanada? Apa Tuan Muda melihat Peter itu? Ya, Tama berkata, ada banyak cerita di dalamnya. Dan aku tidak bisa menjelaskannya dengan jelas melalui telepon. Aku menelpon karena aku harap kamu dapat membantuku. Isyana berkata dengan marah, Tuan Muda, Anda tidak perlu bersikap sopan. Apa yang kamu butuhkan dariku, katakan saja. Tama tidak sopan dan berkata, Aku mendapat senjata yang berharga. Dan aku ingin Paman Hedi membawanya kembali ke Jakarta. Dan kemudian Tuan Jaya akan membantu mengirimkannya ke petugas. Senjata yang berharga, Isyana terkejut dan dia tidak bisa berhenti bertanya. Aku ingin tahu senjata penting apa yang dibicarakan Tuan Muda. Tama bertanya padanya, Pernahkah kamu mendengar tentang Sifang Bao Zhuang? Isyana sangat ketakutan hingga dia hampir berhenti memegang ponselnya dan berseru. Sifang Bao Zhuang, Mungkinkah yang Tuan Muda bicarakan adalah Sifang Bao Zhuang bersisi empat yang legendaris. Yang diberkati oleh Biksu dan penganut Tao terkemuka untuk melindungi negara? Tama bertanya dengan rasa ingin tahu, Kamu pernah mendengarnya? Isyana berseru, Saya pernah mendengar ayah saya menyebutkan hal itu sebelumnya. Dia mengatakan itu ketika Tuan Muda masih hidup. Dia selalu ingin melihat penampakan sebenarnya dari Sifang Bao Zhu. Dia mengatakan bahwa itu adalah senjata berat yang ditempa oleh para ahli Taoisme. Belakangan, Saya juga melihatnya di beberapa catatan bahan sejarah. Tapi banyak juga yang mengatakan bahwa itu dibuat oleh manusia dan tidak benar-benar ada. Saat dia mengatakan itu, Isyana buru-buru bertanya, Bagaimana Tuan Muda mendapatkan Sifang Bao Zhuang? Bisakah kamu yakin bahwa itu benar-benar Sifang Bao Zhuang? Tama tersenyum pahit dan berkata, Ceritanya panjang. Aku mungkin tidak akan bisa menjelaskan asal-usulnya kepadamu sampai aku kembali. Tapi aku yakin, Segera setelah kamu mendapatkan benda ini, Kamu akan tahu bahwa ini jelas bukan hal biasa. Itu benar. Tuan Muda adalah orang dengan kekuatan supernatural yang hebat. Dan dia pasti bisa membedakan keaslian dan kepalsuan. Sekian dulu ya video kali ini. Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, Jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, Bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Bye-bye-bye.